selamat datang kembali di OIT 2022 nah kali ini kita sudah masuki ke match-match krusialnya ya guys karena kita ini sudah masuk ke 2 minggu terakhir OIT jadi semua match itu tentunya akan sangat menarik untuk diikuti ya dan sangat intens juga nah kali ini kita memiliki upper bracket final guys yang mempertemukan RATNG dan Lifeline pemain seat nomor 1 melawan pemain seat nomor 2 ini 2 pemain yang bisa dibilang paling konsisten ya sejauh ini di OIT 2022 dan ini banyak yang memprediksi bahwa ini akan jadi close match banget ya ya gue sih juga prediksi bakal close match banget ya iya at least kalau bukan close match ya skornya yang penting close lah ya bener kita bisa ngalepin permainan yang kalibernya tinggi banget ya dari kedua pemain ini ya bener bener Lifeline yang baru mencapai nomor 2 di dunia ya kemarin iya sama TNG yang sedang on fire banget di turnamen ini kayak bener-bener like crazy on fire kayak bener-bener tau lah liat sendiri lah potnya lah kalau gak percaya banyak orang ini udah gila udah gila-gila di OIT beneran gila-gila dia bener sekali dan ya ini piknya Lifeline ini cukup menarik ya nomor 1 maksudnya gue ngerti sih Lifeline itu memang dia mekanik orientasi skillnya jago kan cuma kalau kita ingat di semifinal kemarin Death Noteback ketika main nomor 1 itu setoran 900 ribu ya jadi ya ini kenapa eee enggak enggak tadi Lifeline oh ya piknya cukup menarik dari Lifeline ini guys karena memang oh dia TNG miss oh iya miss aim enggak jadi piknya cukup menarik ya memang Lifeline kita tahu dia ada pemain yang mekaniknya jago banget cuma kemarin kalau kita lihat di nomor 1 nya semifinal ketika TNG main nomor 1 di semifinal TNG bisa dapat kos 900 ribu ya jadi ini piknya Lifeline ini cukup gambling juga sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya TNG ya benar enggak tapi begini nih menurut gue ya oh tapi menurut gue ya ini star ratingnya 7,6 7,6 berapa lah ya bukan 7,7 sebenarnya dan lumayan spike dari kujing punya joker ya 7,2 so i think faktor skill tuh bakal nendang bakal masuk iya you know mungkin TNG gak sekonsisten di map 7,2 berapa kayak gitu daripada dia lebih konsisten di map yang 7,2 kayak gitu you know iya jadi kayak Lifeline disini mencoba untuk ngadu skill cap ya tapi gue rasa TNG untuk tingkat kesulitan yang seperti ini masih belum skill capnya dia gitu gue rasa baik TNG ataupun Lifeline karena skill cap keduanya tuh masih lebih tinggi dari 7,7 gue rasa iya cuman hmm 7,7 itu udah mendekati skill capnya TNG menurut gue tapi masih lumayan jauh daripada skill capnya Lifeline lah ya kan tau sendiri dong untuk nomor 1 iya iya untuk konsisten tapi sebenernya ini kartu bukannya juga gak jelak jelak juga ya gue rasa ini cuman ngebunder aja tadi makanya dia gak ada combo ya iya iya bener-bener cuma kurang combo doang ya TNG ya kalo dari segi asistensi dan akurasi oke banget sebenernya bisa kita bilang ini wah liat sendiri dong gak ya iya iya nah ini kita masuk ke chorus terakhirnya chorus yang paling mematikan Argo Bliya yang jam-jamnya paling ganas kita lihat apakah kan ada yang terjebak ya jamnya sabang dari Merauke ya sabang-sabang Merauke apa sih membuka R44 Oh my god kena dong bener 3 jam ini kembali familias eh maksud saya gak di angkatkan dari lone-1 player di dunian sih, maksud saya, kamu tidak menunggu lebih banyak itu yang kamu dapat oh, gila benar sekali oh, Lifeline akan MC sepertinya ya, benar ya, by the way, itu ya, itu itu, saya tidak tapi yang namanya turnamen itu tidak semuanya tentang konsistensi belakang di turnamen kita lihat, ya, di turnamen itu map pool-nya sangat bervariasi ya, skill set yang di ujinya, jadi disini cukup menarik untuk melihat Death Notebook akan nge-counter dengan map yang seperti apa benar, ini map-nya hybrid antara slow stream dan alternate, ya, ini dibilang slow stream enggak semuanya slow stream, dibilang alternate enggak semuanya alternate nanggung gitu menurut saya sih, menurut saya sih menurut saya sih, menurut saya menurut saya, oh, da'l, Lifeline menjatuhkan dirinya sendiri se-Leo ya belum dapat momentumnya mungkin soalnya ini map, Lifeline harus juga bisa menguasai ya, tapi, ya, kita lihat aja guys TNG juga bagus seharusnya disini ya, seharusnya sentara lah ya di map final ya bener, dan Lifeline agak anggul lah dari akurasi ya oh, miss dua-duanya terus face stream-nya ganas banget gila tapi, yang enggak terlalu ada tuh snappy aim-nya, ini hampir semuanya follow game ada cut stream sih, tapi cut stream aja udah cukup enak flownya ya ya, ini aduh konsistensinya bikin ger-ger-geran sih, karena ini map pendek ya siapapun yang miss akan langsung digulkan ya yang miss langsung meninggal ya ini langsung jatuh banget, bener oh, spacing jam-nya tapi ini lumayan snappy sih ya jam-nya nih menurut saya lumayan snappy, tapi flow-nya intuitif gitu bener-bener, bener-bener Kena semua doang, kena semua doang, kena semua doang Kena semua doang, kena semua doang No way No way, kena ada yang miss Ya ini yang tadi kita bilang, memang kedokaman ini Cumbernya beda ya Bukan manusia, what? That's not you really, nah 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 TNG one miss this Nah 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 nah, I'm going to sleep And I'm going to sleep Jadi kayak the rising star versus the you know Yang jago banget, tapi kita masuk nomad 4 ya ini Map banger Banger Custom map ya? Yup, save your own Bener Ini sebenernya udah kita nerf badaw, aslinya lebih susah dari ini ya Coba ini untuk OIT, untuk Finals Week kita nerf Karena kalo gak di nerf, itu Bukan tingkatan Finals Week, itu tingkatan Grand Final kali ya Ya tapi menurut gua sih Dengan nerf CS 3.7 Em Lumayan lebih gampang lah ya, soalnya Iya Tag tuh kalo CS nya gede tuh lebih Lebih ramah lah ya Bener Ya tapi ini gak bisa diremehkan sama sekali Map nya seperti ini soalnya guys, dari awal sampai akhir Sangat intense ya Tak ada rem, paling cuma rem nya di tengah Pas slider section ya Ada satu slider section yang agak Senang memang di tengah, tapi Ini dari awal sampai akhir, wah ini High octane banget ya map nya ya Wah gila, liat nih gila itu akurasinya Waduh, dua player ini Gila, gila Ada yang mist off dari Ya ada yang Bener banget Oh my god Iya, kalo kemarin kita liat match nya Crash 8 main first, dua-duanya udah bertubi-tubi Miss ya di titik ini ya Tapi di match ini, kita liat baik TNGO ataupun lifeline, belum ada yang turun ya Aku rasin juga, juga bener-bener Duh, ada yang jatuh Gila ini jatuh ke battle of accuracy Gak mungkin, ga mungkin Gak mungkin Aku gak bisa, aku gak bisa, aku gak bisa Tidak, gak Kalo iya sih gila sih, oke Kita liat guild up nya, oh, itu dia miss Ya, salah ngitung timing tadi ya Timing bus slider nya kecepatan di rilis nya Wah itu bus slider nya emang rawan banget sih nih V Sebenernya gak rawan-rawan banget sih Cuma karena kurang fokus aja tadi gue rasa di ING sih keceputan rilisnya ya sepingin buru-buru gitu loh iya sih map ini emang buru-buru iya optim banget disini iya lifeline ini dalam performanya kayaknya mengejar FC ini ya lifeline ya iya bener-bener street FC sih ya ini finals matchpool yang udah di buff mati-matian dari tahun lalu loh ya guys btw cuma mau ngingetin banget ini bukan kalau finals tahun lalu oke mungkin dengan skor kayak gini it's not too surprising tapi ini tuh udah di buff setengah mati kayak bener-bener lu kalau bisa bandingin dari tahun lalu sama tahun ini punya tuh beda jauh banget bener iya finals tahun ini tuh lebih susah dari grand final tahun kemarin ya tapi kita lihat disini guys dua-duanya performanya seperti ini dengan lifeline bisa FC wah gak paham lagi gue enggak 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 jadi iya batin ini piknya cepet banget ya langsung langsung gas langsung di strategi ya dikeluarkan strateginya kayaknya emang udah disiapin gitu loh mau pick up up di situasi yang seperti apa liat-liat nobby ya tapi ini dari segi 3 ini finger control kita ya untuk pull ini finger control kan ya bener-bener jika kalian lihat game DTR 8 itu dia kadang-kadang langsung menantang pemain itu untuk membaca pattern-pattern yang padet ya jatuh di kearah ginis ya jatuh di kearah ginis ya gitu lah ya iya di score V2 terutama lagi ya akurasi ADTB itu sangat bisa dipahami gitu yang gak bisa kita pahami justru akurasi lifeline bener-bener itu tidak it's out of the ordinary pokoknya lah ini ada banyak double finger controlnya banyak kadang ada double, kadang triple, kadang quad kayak gitu gak jelas tapi akurasinya 98,5 itu like what? iya dan map-map kayak gini tuh emang gak enak di tangan kirinya ya kita lihat pattern double sama quad-nya terutama ya itu seolah kita mulai stream di jari apa ending streamnya di jari mananya gitu loh itu kalo gak biasa rawan banget bingung dan tapi keliatan sudah mau mainin bisa sangat menguasai finger control yang satu ini tapi sepertinya lifeline lebih menguasai daripada DTR guy ya iya untuk sejauh ini tapi kita lihat posisinya DTR guy ini masih sangat bagus ya kalo misalnya lifeline ada miss atau apa oh my god aduh yang menjelanya DTR guy dong iya 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 gua baru mau bilang tadi gua baru mau bilang tadi kalo misalnya lifeline ada miss atau apa DTR guy itu bisa sangat mengancam ya karena kombinya bagus tapi kita ngomong gitu TNG nya langsung miss dong guys iya aduh sangat ngecewakan ya iya tapi gua kalo jadi DTR guy sih gua gara-gara kepala sih mau mic apa soalnya lu pick apapun lawan lifeline mental mental iya udah kayak lu sempit nyamuk pake bygone tapi pasti ada nyamuknya Jin kayak iya iya bukan komparisinya yang terbaik tapi kayak gua gak tau apa sih gua udah gak tau gua gak tau beneran aku bisa lihat lifeline itu itu gak mungkin itu gak mungkin itu kayak biasa gue tahu gua maksudnya mungkin bisa disemarkan dengan ketika lawan lifeline gak ada pick yang namanya save pick ya karena lifeline itu bisa semua beneran lu gak bisa mengganti sesuatu yang sama dia iya lagi infot emang rata-rata banger ya apalagi yang vokalis nya Vivian iya kita ada tuh Vivian di discord kita commentator Bukan VPN yang itu dong Ya ini dari satu guys Ini hampir semuanya aim Ada beberapa burst tapi gak signifikan banget But this is anyone's map Soalnya datu guy juga jago DT Bener-bener these two people tuh Bener-bener specialist DT banget ya Bener Like DT konsisten Wah itu Memang catat segitiga kayak gitu gak gampang loh Tapi they make it look so easy Well I mean secara gak langsung terbantu dengan air yang sangat tinggi Jadi patternnya gak se-cluster atau gimana Tapi tetep aja itu rawan slip ya Seperti yang kita lihat di pertandingannya Crash kemarin Berkali-kali Crash miss di pattern geometri Tapi di pertandingan ini kita lihat dua-duanya tidak ada yang kecepat jauh ini Emang beda ya kedua pemain ini ya Tidak bisa kita pandang sebelah mata Mbak Eni Miss ini memang datu guy dan lifeline Dia dan datu Lifeline masih double X ya gue baru lihat Wah ini Kalau misalkan Kalau misalkan seperti ini terus Wuhh DTNG miss Ah saya gak disayangkan Kesempatan bagi lifeline disini untuk Membawa kabur poinnya ya Ini race kemana sih Oh race nge-deven Oke Disini lifeline masih double X guys Kita lihat apa yang akan Terjadi disini Kalau ini Mapple udah kayak begini loh guys Ini Mapple Final Week 1 itu bukan Mapple yang Ecek-ecek lagi Bisa dikita bilang ini Mapple udah super sulit Yang Gak Mungkin Mungkin bagi kebanyakan pemain udah ke skill cap gitu mereka Tapi disini lifeline Oh Lifeline drop akurasi Tapi lifeline gak Terkejar memangnya Dari awal sampai akhir ini Lifeline masih sangat geminan Dan iya Sepertinya lifeline akan full combo Dengan akurasi 99,7 ya Bisa 99,8 gak Oh gak bisa Oh gak bisa 99,7 Oh What is this guys Apa ini lifeline Ini performanya Oh my Lifeline being lifeline Lagi ganas banget ini lifeline ya Iya kita masuk ke map selanjutnya ya guys Dan sebelum kita masuk ke map ini Gue mau kasih tau dulu Ragenya tiba-tiba offline guys Gue gak tau kemana ragenya Udah kita coba ping tapi Account Discordnya Gak ngebales Jadi kayaknya gue solo komentari dulu Untuk map yang ini At least gak apa-apa Kita masuk ke map selanjutnya Hard Rock 1 Hard Rock 1 Yang dipilih oleh TNG Ini map Hard Rock Yang Campuran antara Persistensi dan Technical ya Ada sedikit technical disini Tapi bukan technical yang Seperti nomor 4 gitu guys Teknikalnya lebih ke technical yang Slider cepet gitu-gitu ya Yang harus Digerakin dikit Jika udah kena Iya Mapernya Carden dan Rugo Seperti yang kita tau Rugo itu memang Dia sangat menjebak Pater-pater Dan iya Situ yang kita lihat Dead Up guy langsung terjebak Di awal-awal Dan di sisi lain Lifeline masih Sangat dominan ya Ya kita lihat aja guys Ini mapnya cukup panjang ya Duransinya 4 menit 20 detik Jadi kalau misalnya Lifeline gak bisa mempertahankan Konsistensinya di para kedua lagu Bukan tidak mungkin Dead Up guy akan mencuri point disini Karena kita tahu TNG itu konsistensi Main hard rocknya juga Gila banget ya Ya Kita lihat disini Dead Up guy ini belum mengalami masalah guys Akurasinya Lifeline sedikit ke depan Tapi Dead Up guy juga Akurasinya bukan akurasi yang buruk By any means Aduh jam-jamnya kayak gitu dong Di CS 5,2 pula Oke Ini masih di build upnya ya Bentar lagi kita akan masuk ke chorus Oh bagian fix ledernya tadi Gak ada yang kejebak dong Fix leder yang sediliner banget aimnya Kita masuk ke chorus pertama Chorus pertama ini masih di map play garden Jadi gak segimana-gimana banget Nanti chorus yang selanjutnya Yang baru di map play rego ya Ini cukup manageable harus Ya will see Alright Tidak ada yang terjebak Tapi lagi-lagi disini diingatkan Komponya Dead Up guy Emang sih sangat bagus juga ya Jadi kalau lifeline ada slip Atau apa Dead Up guy ini Kami langsung mengancam dari belakang Tidak ada miss sama sekali dong dari tadi Terlepas dari miss gantung yang awal-awal banget Wah ini Aaaaah dua pemain ini Bikin kita pitch loss ya memang Oke Masuk ke build up lagi guys Sebelum chorus kedua ya Dan sepertinya kita tadi sudah singgung Chorus kedua ini akan dimopi Rigo Dan itu akan jauh lebih membahayakan Dari chorus pertama yang di map play garden Tidak ada yang terjebak lagi di bagian linear Slider tadi Oke kita masuk chorus kedua ya Seperti yang kita lihat ini Pattern-patternnya mulai berubah jadi geometris Miss yang mulai ada space stream mulai ada slider-slider yang ngebuletnya seperti itu Mulai banyak jebakan-jebakan yang belum kita temui sebelumnya Tapi lagi-lagi kedua pemain tidak ada miss Oh lifeline sehat sudah missnya tadi Gua nggak lihat Dia sempat membagi TNG untuk membalap disini Apabila TNG bisa menemukan konsistensinya Apakah akan terbalap disini Karena night ini cukup sulit ya Untuk menemukan untuk bisa dikonsistenkan Tapi TNG menemukan miss Iya itu dia sangat disayangkan Padahal tadi momentumnya sudah sangat di TNG ya Latihan again Rugo Patterns Bing Rugo Patterns Oke disini Lifeline punya keunggulan tipis Tapi Kita lihat saja karena masih ada satu chorus lagi di depan guys Yang BNM tidak bisa piremelekan juga chorus satu itu Oke Garus terakhir Ini Semakin ganas ya Kita lihat Itu geometrik jumpnya tambah parah Itu ada Oh double linear juga ya Meskipun bukan high low low high Tapi Uh Bahaya sekali Ganti NG menemukan miss lagi Lifeline sepertinya akan membawa Poin ini ya Dengan Keunggulannya Lagi-lagi di breakpoint sepertinya ini Ya di Outro nya ini ya Harusnya tidak ada apa-apa sih Karena keunggulannya itu sudah 80 ribu ya guys Sudah sangat sulit Sudah dikejar Untuk ukuran map 4 menit 80 ribu itu It's a lot of points Sudah seperti map yang cuma 1-2 menit Yang 80 ribu bisa dikejar dengan mudah Untuk map 4 menit 80 ribu itu Sangat signifikan guys Hitungannya Dan Iya itu dia Lagi-lagi Diambil oleh lifeline pointnya Ah ini lifeline Bener-bener lagi menggila ya Di hari ini Untuk upper bracket final sekali ini Wah Iya ini pick yang cukup interesting Karena Dari Semua map yang masih terbuka di pool Ada 2 atau 3 map yang Bisa kita bilang Lebih nguntungin lifeline Seperti nomor 3 mungkin ya Di atas kertas at least Tapi disini lifeline Kelihatan sekali Ingin mencoba sesuatu yang berbeda guys Itu dengan mengeluarkan map nomor 2 Map yang stream oriented Tapi streamnya Sangat Berbahaya ya Banyak variable streamnya disini Will see sih Karena harusnya Dua-duanya bisa stream Oh lifeline langsung terjebak Langsung ke TNG Untuk leadnya Di awal-awal Ya dan Seperti yang bisa kita lihat guys Karena ini map stream Kalau miss 1 itu Missnya akan banyak Langsung chain miss ya Nggak akan miss 1 doang Oh Dua-duanya Sudah miss ya Kita lihat ini TNG Tadi miss di Axel tank stream Sebelum bagian pelannya Ya kesempatan bagi lifeline Untuk mencuri keunggulan Disini karena lifeline Memiliki kombo guys Ya Lifeline juga ngetank Sebenernya akurasia 90% Ya makanya dari tadi Lifeline terlihat sangat Kesulitan untuk Mencuri keunggulannya Tapi disini lifeline Sudah memperoleh keunggulan Tapi ya Disini datnube guy Juga terlihat Sudah mulai menemukan Stabilitasnya Oh Miss lagi datnube guy Oh my Apakah ini akan Benar-benar Menjadi pertandingan Yang diswip oleh lifeline Kita lihat saja Karena ini Bagian kedua lagu ini Juga sama Mematikannya dengan Bagian pertama Ya kita masuk ke Bagian 1 per 3 nya Tidak ada yang terjebak Langsung masuk ke stream nya lagi Let's go Apakah lifeline Akan benar-benar Ngeswip disini Karena kita lihat disini Performanya lifeline itu Terlepas dari miss Yang di awal-awal tadi Tidak goyang sama sekali Oh ternyata ada miss lifeline Ya disini TNG memiliki kesempatan Untuk memperkecil Score gap at least Tapi di Dilepas dari stream ya Tidak kena Di trade juga Missnya oleh lifeline Tapi sepertinya Sudah tidak ada waktu Bagi TNG untuk bisa Comeback disini Oke Tinggal masuk ke Stream-stream akhirnya Disini guys Ya ada miss dari lifeline Tapi harusnya itu Sudah tidak berpengaruh ya Sudah tidak signifikan Dan benar sekali guys Diswip oleh lifeline 7-0 Tidak diberikan Kesempatan sama sekali That noob guy ini Meskipun ini pertandingan Upper bracket finals ya Wah ini benar-benar Pertandingan yang Kita lihat Sangat Membuat Kita Speechless ya Or at least Gue pribadi sebagai Komentator Speechless Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.